Untuk Anda, kesempatan emas hanya di bulan penuh berkah. Dapatkan covering siap bangun di Islamic Green Village ukuran 60 meter. Akses Jalan Raya Kalisuren. Anda, dekat stasiun Bojonggedi, Cilebut, Rawabuntu, Citayem, dan dekat pasar Parung Bogor, dikepung oleh fasilitas umum Depok dan Bogor. Mulai akses pendidikan, kesehatan, hiburan, dan wisata. Harga normal 150 juta rupiah. Dapatkan harga promo khusus di bulan Ramadan. Hanya 112.860.000 rupiah covering hanya di bulan Ramadan tahun 2020. 2969-5359 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiyati a'amalina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudhlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyah ba'dah. Wa ba'd, saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Suja' atau kitab Matnu Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Suja' Ahmad Ibn Hussain Ibn Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i yang lahir pada tahun 434 Hijriah dan meninggal pada tahun 593 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan yang lalu sudah kita bahas beberapa poin diantaranya terkait dengan hal-hal yang disucikan dengan cara disamak kita sudah bacakan dalilnya Iza dubi gol ihab fakot tohur kata Nabi kalau kulit hewan itu disamak, bangkai itu disamak maka dia telah menjadi suci baik hewan yang dimakan, yang halal, ataupun yang tidak dimakan kecuali anjing dan babi karena memang menyamak menyamak atau mengkuliti itu bisa menjadikan kulit hewan itu menjadi suci tetapi dengan syarat ketika dia hidup suci berbeda dengan anjing dan babi ketika dia hidup pun sudah najis lalu dia mati menjadi bangkai maka dia tidak bisa menjadi suci menurut pendapat syafi'yah tetapi hewan-hewan yang lain misalnya seperti kambing atau sapi atau unta dia ketika hidup suci lalu dia mati tidak disembelih menjadi bangkai yang seperti ini bisa kita kembalikan menjadi suci dengan cara disamak disamak tentunya berbeda apa namanya caranya dari satu tempat ke tempat yang lain ada yang dengan menggunakan garam ada yang menggunakan zat kimia ada yang menggunakan daun dan lain sebagainya begitu pun kita sudah membahas tentang pasal seputar isti'amalu al-awani yaitu penggunaan bejana ternyata dalam islam ada aturan bahwa dilarang kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ya hadisnya sudah kita baca la tashrobu min aniyatil zahabi wal fiddoh wa la ta'kulu minha ya janganlah kalian makan aminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak dan janganlah kalian makan makan dari bejana yang terbuat dari emas dan dan perak ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu begitu pun di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan siwak siwak ini kata nabi muhammad sallallahu alaihi sallam dalam hadisnya madharatun lilfam wa mardhatun lilrab dia mendatangkan apa namanya menjadikan mulut kita bersih kalau kita bersiwak dan yang kedua mendatangkan apa ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala dan siwak ini adalah perkara yang sangat disukai oleh nabi muhammad sallallahu alaihi sallam ada tiga kondisi yang sangat dianjurkan kita bersiwak yang pertama adalah kata beliau inda tagoyuril fam min azmin waghairihi dikarenakan kondisi mulut kita berubah disebabkan karena kita diam dalam jangka waktu yang lama atau kita memakan sesuatu yang bisa mengeluarkan bau ini kita dianjurkan untuk membersihkan mulut kita dengan siwak yang kedua yang kedua kata beliau adalah indas tiqazi minan naum tatkala kita bangun dari tidur bahwa kebiasaan nabi sallallahu alaihi sallam bahwa apabila beliau bangun dari tidur di malam hari beliau apa membersihkan giginya dengan kayu kayu siwak dan yang ketiga adalah ketika hendak solat hadisnya sudah kita bahas sabda nabi muhammad sallallahu alaihi sallam seandainya tidak memberatkan atas umatku niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka mengerjakan solat para pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pasal terkait dengan fifurudil wudu'i wasunanihi fardu' fardu' wudu' dan sunnah-sunnah wudu' ini yang kita bahas hari ini jadi ini penting sekali ya awudu' kalau kita lihat dari sisi bahasa artinya al wudu' anna zawfah ya anna zawfah wal husnu' jadi wudu' itu secara bahasa artinya membersihkan dan sesuatu yang bagus dan wudu' ini ma'asirul muslimin dalam bahasa Arab terkadang dibaca wudu' pakai dommah wudu' artinya perbuatan tetapi terkadang dibaca wadu' menggunakan fathah jadi di huruf wawunya wadu' ada wudu' ada wadu' kalau wudu' perbuatannya bersuci dari hadas kecil ya tetapi kalau wadu' adalah air yang digunakan untuk bersuci tentunya bersuci ini atau berwudu' adalah disyariatkan berdasarkan dalil Quran sunnah dan ijma' kalau dari Quran misalnya Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu idha kumtum ilas salah fagsilu wujuhakum Allah katakan ya wahai orang-orang yang beriman kalau kalian tidak melaksanakan salat maka basuhlah wajah kalian lalu tangan kalian sampai kesiku lalu usaplah kepala kalian dan cucilah kaki kalian ini dalilnya begitu pun dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda la yakbalullah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda' Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian yang berada dalam kondisi hadas sehingga dia berwudu' dan telah terjadi ijma' bahwa wudu' ini adalah bagian dari syariat ya bahkan wudu' adalah diantara khasais umati Rasulullah salallahu alaihi salam diantara perkara yang khusus jadi wudu' ini khusus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad salallahu alaihi salam bukan bersuci kalau bersuci umat sebelum kita pun bersuci tetapi bersuci dalam bentuk berwudu' dijelaskan oleh para ulama' bahwa ini diantara kehususan umat Nabi Muhammad salallahu alaihi salam berdasarkan hadis yang sahih inna umati yuba'athuna yawmal qiyamah gurron muhajjalina min atharil wudu' sesungguhnya umatku kata baginda Rasulullah akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam kondisi wajah mereka bercahaya ya min atharil wudu' dari bekas air air wudu' nah ini jelas ma'asir al-muslimin ya oleh karena kita penting sekali apa namanya membahas tentang bagaimana seharusnya kita berwudu' dan dalam islam ada ibadah-ibadah yang mana wudu' menjadi syarat sahnya ibadah tersebut seperti sholat tawaf ya lalu membaca al-quran pun menurut jumhurul ulama' harus dengan berwudu' para pemirsa niaga tv yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala disini mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata fi furudil wudu' wa sunanihi pembahasan fardu fardu wudu' dan sunnah-sunnah wudu' furudil wudu'i sitatu asyia fardu fardu wudu' itu ada enam perkara jadi ada enam enam yang menjadi fardu wudu' fardu wudu' ada enam yang pertama kata beliau adalah berniat bahkan ini bukan hanya wudu' semua ibadah harus ada niatnya ya berdasarkan sabda Nabi Muhammad sesungguhnya amal ibadah itu ditentukan dengan niat dan setiap orang mendapatkan apa yang mereka niatkan nah ini yang pertama jadi fardu yang pertama adalah niat lalu disini beliau berkata an-niyatu inda ghaslil wajah berniat ketika kita hendak mengusap wajah atau membasuh wajah sudah di tangan itu kan kita membasuh wajah nah ketika kita akan membasuh wajah kita hadirkan apa niat di dalam dalam hati kenapa harus wajah karena wajah adalah fardu yang pertama fardu pertama di dalam mudu ada pun cuci tangan nanti akan kita bahas mencuci tangan sebelum kita membasuh wajah nah itu sifatnya sunnah ya oleh karenanya niat adalah ketika kita memulai satu perbuatan ya satu perbuatan dan dalam mudu perbuatan yang wajib adalah membasuh apa wajah kemudian ma'asir al-muslimin beliau rahimahullah berkata yang kedua adalah waghoslul wajah yaitu membasuh wajah tentunya wajah ma'ruf ya kita tahu apa itu wajah antara telinga ya kesini wajah ya begitu pun dari apa namanya dari tempat tumbuhnya rambut yang umum ya terkadang ada sebagian orang yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan rambutnya apa botak sampai ke belakang tentunya ketika kita mengatakan min mana bitis sya'ar dari tempat tumbuhnya rambut yang umum ya bukan yang dikecualikan sebagian orang kondisinya rambutnya rontok misalnya berarti rontoknya sampai ke belakang apakah sampai ke belakang disebut wajah tidak ya tetapi bagian tempat umumnya tumbuh rambut sampai ke bawah ya ini disebut dengan apa wah wajah ini rukun yang kedua ya ini rukun yang yang kedua kemudian fardu atau kewajiban yang ketiga yang harus kita lakukan ketika berwudu adalah goslul yadaini ma'al mirfaqayni yaitu membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku jadi siku-siku harus kena ya oleh karena sebagian ulama katakan harus dilewatkan sebagai bentuk kehati-hatian bahwa siku telah apa namanya telah terkena air ya dan diantara apa namanya kebiasaan rasulullah s.a.w. ketika beliau membasuh tangannya beliau menyempurnakan membasuh tangan kanan tiga kali barulah setelah sempurna tangan kanan tiga kali barulah beliau memindahkan ke tangan yang kiri sebagian kaum muslimin hari ini mereka membasuh satu kali tangan kanan pindah lagi ke tangan kiri pindah lagi ke tangan kanan dan begitu seterusnya tetapi kalau kita baca dalam hadisnya itu satu paket tiga kali nabi membasuh tangan kanannya sempurna tangan kanan tiga kali barulah berpindah untuk membasuh tangan kiri sama tiga kali dan disini kalau kita perhatikan kalimatnya adalah ghoslul yadain yaitu membasuh bukan sekedar mengusapkan air kalau mengusapkan air bahas Arabnya mashu mashu ro'as sebagian kaum muslimin hari ini kita lihat dia nyalakan keran air di masjid lalu dia gini kan tanpa dia apa namanya dia tidak meratakan air tidak dia basuh tidak dia cuci tangannya nah ini mukhalif disunnah ini menyelisihi sunnah atau sebagian kaum muslimin berwudu di kolam di kolam di kolam apa kalau di Bogor orang bilang di Jawa Barat disebut kulah bahasa Arab ya kulah kulatain kulah dimasukkan saja ke dalam apa airnya tangannya dimasukkan saja ke dalam air ditarik lagi ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad karena ajarannya juga itu adalah dibasuh atau dicuci ya bukan dicelupkan atau bukan dialiri atau bukan diusap ya tetapi dibasuh dicuci ya berarti begitu nah ini selesaikan dulu yang kanan tiga kali barulah pindah ke yang kiri sebanyak tiga tiga kali ini fardu yang ketiga fardu yang pertama niat fardu yang kedua adalah membasuh wajah yang ketiga adalah membasuh tangan sampai ke siku-siku itu wajib tidak boleh ditinggalkan kalau ditinggalkan tidak sah wudunya ya ditinggalkan tidak tidak sah yang keempat dikatakan oleh beliau mas'hu ba'di ar-ra'as mengusap sebagian kepala itu di mas'hab imam syafi'i yang rukun hanyalah sebagian walaupun perkara ini tentunya adalah perkara yang mukhtalafun fihi bainal ulama terjadi perdebatan diantara para ulama bukan kita yang berdebat kalau kita bukan ulama tapi para ulama telah berdebat apakah firman Allah wamsahu biru'usikum baknya adalah wamsahu biru'usikum usaplah biru'usikum kata Allah apakah baknya adalah bak ibtidai artinya dimulai dari depan ya ditarik ke belakang dikembalikan ke depan ataukah baknya adalah bak lithaba'id yang menunjukkan sebagian ini di mazhab imam syafi'i beliau memahami bak disitu artinya sebagian wamsahu biru'usikum artinya usap lah sebagian dari kepala kalian oleh karanya disini yang rukun di dalam mazhab imam syafi'i adalah mengusap sebagian dari kepala lalu ustaz bukankah telah sahih dari nabi bahwasanya beliau mengusap kepalanya bahwa nabi memulai dari pangkal kepalanya ditarik sampai ke tengkuk lalu dikembalikan lagi ke depan itu di mazhab imam syafi'i sunnah ya itu sunnah ya tentunya itu yang bagus ya itu yang bagus tetapi seandainya sebagian kaum muslimin hanya mengusap sebagian dari kepalanya itu menurut pendapat yang yang mu'atamat yang terpilih di mazhab imam syafi'i itu tidak tidak masalah karena dia sudah melakukan yang minimal yang minimal ya yang fardu yang wajib nah ini bedanya antara kepala dengan kaki kalau kaki itu adalah goslu ya goslu tapi kalau kepala mashu mashu itu berarti mengusap hanya melewatkan air mengusap tidak digosok gosok begini tapi kalau tangan goslu ini harus dibedakan ini penting sekali antara mashu mashu ra'as dengan goslu yadain goslu rijlain ya jelas ma'asir al-muslimin goslu wajah membasuh wajah jelas ya baik kemudian berarti ini rukun yang keberapa pertama niat kedua membasuh wajah ketika membasuh tangan keempat membasuh mengusap kepala yang kelima kata beliau adalah goslu rijlain ma'al ka'bain mencuci atau membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki jadi mata kakinya masuk ke dalam anggota yang wajib untuk dicuci yang wajib untuk dibasuh hal ini semua berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah al-ma'idah ayat yang ke-6 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idha kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wahai orang-orang yang beriman apabila kalian tidak melaksanakan salat maka basuhlah wajah kalian begitu pun basuhlah tangan kalian sampai ke siku-siku lalu usaplah kepala kalian dengan air dan cucilah kaki kalian ya ini apa namanya dasar dari furud al-wudu jadi dalilnya cuma satu al-ma'idah ayat yang ke-6 kecuali nanti permasalahan apa niat dalilnya ada di hadis sudah kita baca tadi innamal amalu bin bin niat itu rukun yang atau fardu yang ke-5 ada pun fardu yang ke-6 kata al-qadi abis syuja rahimahullah at-tartibu ala ma dhakarna at-tartib harus dilakukan dengan tartib sesuai yang kita sebutkan urutannya artinya jangan diacak-acak tidak boleh kita misalnya kita melakukannya dengan mundur kaki dulu dari kaki baru ke kepala dari kepala baru ke tangan tangan ke wajah misalnya tidak harus ada kewajiban yang ke-6 yaitu at-tartib ala ma zakarna hu dilakukan dengan tertib berurut-urutan sebagaimana yang sudah kita sebutkan kata al-qadi abis syuja rahimahullah ta'ala kenapa harus seperti itu dikatakan oleh beliau li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyin lil wudu al-ma'mur habih hal ini berdasarkan perbuatan nabi ketika beliau memerintahkan kita berwudu dan masalah ibadah adalah tauqifiyah ya artinya sudah ditentukan tata caranya rasulullah berkata salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat khuzu'anni manasikakum ambillah dariku tata cara manasik yaitu tata cara pelaksanaan ibadah haji jadi syariat harus apalagi masalah ibadah itu harus merujuk kepada al-quran dan dan as-sunnah ma'asiral muslimin rahimani warahimakumullah kita memasuki poin yang kedua disini rahimahullah berkata wa sunanuhu asyaratu asyia'a ada pun yang sunnah kita lakukan saat kita berwudu ada 10 yang pardu ada 6 yang sunnah ada 10 enak menghapalnya enak menghapalnya artinya kita ingat oh iya fardu wudu ada 6 sunanul wudu asyaratun ada 10 itu mudah dihapal coba kita lihat dan dari 10 sunnah ini semuanya dikumpulkan dalam hadis humron hadis humron maula usman ibni afan hadis yang sahih riwayat imam yang 5 riwayat imam abu daud tirmizi an nasai ibn majah dan yang lainnya ini hadisnya hadis humron maula usman ibni afan dimana usman meminta air untuk berwudu lalu beliau mencontohkan tata cara wudu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita teliti hadis ini kita bisa menyimpulkan ada 10 sunnah berwudu ada 10 sunnah berwudu mari kita lihat yang pertama adalah tasmiah kalau tasmiah tidak ada di hadis usman tapi di hadis yang lain dan riwayatnya pun sebenarnya lemah walaupun hadis ini dikuatkan dengan riwayat yang cukup banyak terkait dengan bahwa kalau kita memulai satu perbuatan hendaknya perbuatan itu baik hendaknya dimulai dengan bismillah dalam riwayat dikatakan riwayat imam abu daud dan imam atirmizi disebutkan sebuah hadis la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih tidak ada wudu' bagi orang yang tidak mau menyebut nama Allah hadisnya lemah oleh karena para ulama mengatakan membaca bismillah itu bukan wajib innama hiyamina sunnah tetapi dia diantara sesuatu yang sunnah atau mustahab dianjurkan kita membaca bismillah kemudian yang kedua sunnah wudu' adalah ghaslul kafaini qabla idukhalihima al-ina membasuh kedua tangan kita kita basuh dulu tangan sebelum kita memasukkan keduanya ke dalam bejana jadi sebelum kita celupkan tangan kita ke ember untuk berwudu cuci dulu hal ini tentunya ma'asir al-muslimin berdasarkan hadis riwayat imam yang lima rasulullah bersabda apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidur janganlah dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencuci tangannya terlebih dahulu sebanyak tiga kali jadi cuci dulu tiga kali ya di luar misalnya kita ambil gayung kita ciduk air kita siram atau kita nyalakan keran zaman sekarang itu tiga kali jelas berarti itu sunnah yang kedua sunnah yang ketiga adalah apa itu kumur kumur ya kumur 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 itu sunnah yang sunnah yang keempat adalah al-istinsyaq nah dalam riwayat Rasulullah menggabungkan antara apa al-madmadah wal-istinsyaq menggabungkan antara berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu ya kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung dalam riwayat itu di satu kali satu perbuatan ya dilakukan sekaligus lalu yang selanjutnya adalah yang pertama membaca tasmiah bismillah mencuci tangan kita sebelum kita memasukkannya ke dalam bejana kumur-kumur istinsyaq itu yang keempat yang kelima adalah mengusap seluruh bagian dari kepala ini yang tadi kita sampaikan di mazhab imam syafi'i yang wajib ya cuman sebagian tapi kalau kita ingin yang sempurna dimulai dari depan ditarik ke belakang dikembalikan lagi ke depan kalau ada rambutnya kalau tidak ada rambutnya cukup sekali ditarik ke belakang ya sudah karena tujuan kata para ulama dikembalikan ke depan agar bagian atas dari rambut dan bagian bawahnya terkena air itu yang kelima adapun yang keenam adalah kata beliau mashul yaitu mengusap kedua telinga yang bagian luar atau dan juga bagian dalam dengan air yang baru walaupun ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama misalnya disebutkan bahwa imam malik imam syafi'i imam ahmad dan abu thawur berpendapat mengusap telinga itu dengan air yang baru ya adapun pendapat al-hadi as-sawuri abu hanifah itu sekaligus dengan kepala jadi para ulama terbagi menjadi dua ada yang memahami membasuh telinga itu begini satu tanpa mengambil air yang baru itu pendapatnya al-hadi pendapatnya as-sawuri pendapatnya abu hanifah tapi pendapat imam mazhab malik syafi'i dan ahmad itu tidak seperti ini lalu ambil air ini apa namanya yang dipilih oleh apa namanya para ulama walaupun ini masalah yang luas sebenarnya ya artinya kita mendapatkan dalil yang yang mengatakan dua kali kita mengambil kita mendapatkan dalil yang menjelaskan bahwa nabi pernah mengambil air yang baru dan kita untuk membaksu mengusap telinga dan kita pun mendapatkan dalil bahwa beliau pernah sekaligus menyatukan antara kepala dengan telinga jelas ma'asir al-muslimin baik kemudian dikatakan 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 disini hadisnya riwayat imam al-hakim yang menyatakan bahwa kepala dipisah membasuh telinga dipisah dari mengusap telinga dipisah dari mengusap kepala hadisnya sahih riwayat imam al-hakim bahwa nabi mengusap air ke telinganya selain atau mengambil air yang baru selain daripada yang dia gunakan untuk mengusap kepalanya oleh karanya di mazhab imam syafi' imam ahmad dan imam malik itu menggunakan air yang baru ada pun mazhab al-hadi al-thawri dan abu hanifah itu disatukan disatukan antara kepala dengan telinga lalu dikatakan yang selanjutnya adalah menyebabkan menyebabkan janggut yang panjang disela-sela janggutnya yang lebat yang panjang begitu pun menyelanya jari jemari tangan dan jari jemari kaki hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis anas radiyallahu ta'ala bahwa sesungguhnya nabi s.a.w idha tawad doa apabila beliau berwudu akhada kafan min ma beliau mengambil satu cidukan air seperti ini kemudian beliau dengannya menyalah nyelah janggutnya itu kata anas bin malik kebiasaan nabi dan itu sunnah bukan fardu begitu pun dalam riwayat dikatakan riwayat imam tirmidhi dengan sanat yang hasan rasulullah berkata idha tawad da'ta fakhallil baina asabi yadaika warij la'ik kalau engkau berwudu maka selalah antara jari jemari tangan dan kakimu ini perintah nabi muhammad s.a.w yang selanjutnya adalah takdimul yumna alal yusra disunnahkan kita mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri jadi jangan selang-seling kanan dulu sempurnakan baru ke kiri itu sunnah karena rasulullah yujibuhu at-tayammun bahwa nabi itu suka memulai sesuatu yang baik dari anggota tubuh sebelah kanan jelas yang selanjutnya adalah disunnahkan tiga kali tiga kali wajah tiga kali misalnya lalu apalagi tangan tiga kali kaki tiga tiga kali yang selanjutnya adalah al-mualah ini yang terakhir yang kesepuluh adalah al-mualah apa itu al-mualah disini didefinisikan mu'alah itu artinya kita berpindah untuk mengusap atau mencuci bagian anggota tubuh yang lain sebelum anggota tubuh yang sebelumnya kering misalnya kan saya ingin membasuh tangan kanan tangan kiri kapan saya disebut mu'alah kapan saya disebut mu'alah yang merupakan sunnah dalam wudhu saya harus segera membasu tangan kiri saya sebelum air di tangan kanan saya kering itu namanya mu'alah berdekatan waktu waktunya sunnah itu hukumnya sunnah Allah jangan kemana-mana ma'asir al-muslimin kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khutab Raudyallahu Anhu berkata pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan untuk info pemesanan hubungi 0852 3240 6239 dapatkan bukunya ikuti bimbingannya ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 830 waktu Indonesia Barat live Niaga TV dan Robani TV Problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niaga Store di 0852 3240 629 jadikan hari-hari anda selalu bersama Al-Quran Nabi Surah Tursun juga mengatakan Al-Riba Isna Ausadatun Wasabu'una Baban dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu adenaha yang paling rendah misil ayyan kihar rojulu umma seperti seorang yang menzinai ibunya anda ingin membuang ulang riba dan bertobat salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robban dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 296 95359 bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih salurkan donasi anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 03 88 09 untuk konfirmasi 0813 2969 5359 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd saudara-saudaraku sekalian para pemirsa niaga tv rahimakumullah di kesempatan yang pertama sudah kita bahas poin terkait dengan furudul wudhu wa sunnah nihih perkara-perkara yang fardu di dalam wudhu dan sunnah-sunnah wudhu yang fardu tentunya ada enam ya dari mulai niat lalu membasuh wajah membasuh tangan mengusap kepala kaki tartip ini fardu-fardunya ada pun sunnah-sunnahnya kata beliau ada sepuluh dari mulai tasmiah mencuci tangan sebelum memasukkannya ke bejana lalu berkumur istinsyak memasukkan air ke hidung mengusap seluruh kepala dan sampai akhir sudah kita bahas semua Alhamdulillah di kesempatan yang kedua ini kita mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bisa menggunakan dua layanan kami yang pertama telepon di 0812 1998 1555 dan juga layanan pesan singkat di 0812 9345 5676 baik kita masih menantikan pertanyaan yang masuk sepertinya ada penelpon Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh dengan ibu siapa di mana dengan ibu lulu di Perth Masya Allah Barakallah ibu lulu silahkan ibu dengan ibu lulu di Perth baik ibu silahkan ibu lulu Barakallah Kak Ustaz saya punya dua pertanyaan baik yang pertama yang pertama mengenai wudhu baik kalau saya kalau saya keluar rumah tapi saya sudah mempunyai wudhu baik terus di jalan saya waktunya sholat saya mau sholat tapi wudhu saya sudah bakal baik apakah waktu saya wudhu saya harus membuka hijab saya dan kostasi saya atau cukup hanya di Ustaz baik itu saja ibu yang kedua Ustaz saya pernah mendengar mengenai ru'ya ru'ya untuk orang dan ru'ya untuk rumah nah setelah itu saya juga mendengar dari Ustaz yang lain bahwa ru'ya rumah itu tidak ada saya bingung Ustaz dan tolong Ustaz jelaskan lagi mengenai ru'ya rumah ru'ya rumah baik ibu iya jaga Allah hu'ya Ustaz barakallah baik dari ibu lulu ya di Australia pertanyaan yang pertama beliau berwudhu di rumah lalu beliau keluar lalu wudhunya batal ketika ingin wudh lagi di luar rumah apakah harus melepas kaos kaki dan melepas hijab kalau memang kondisinya adalah tempat yang tertutup tempat wudhu khusus wanita maka bagus kalau kita menyempurnakan wudhu kita dengan cara melepas hijab lalu melepas kaos kaki kalau memang ada tempat yang tertutup tetapi kalaupun kita sulit mendapatkan tempat yang tertutup maka hendaknya ketika kita di rumah kita berwudhu kita berwudhu setelah kita berwudhu kita pakai kaos kaki dan berniat bahwa kalau nanti kita batal kita ingin mengusap bagian atasnya saja ya al-mashu al-al-jawrob kata para ulama mengusap kaos kaki ada al-mashu al-al-khufain ada membasuh sepatu ada juga membasuh kaos kaki jadi ketika nanti ibu batal ibu cukup membasuh bagian atasnya itu Allah diperborehkan dengan syarat sebelum ibu memakainya ibu sudah berwudhu dan ibu berniat kalau nanti hadas ibu ingin mengusap begitu pun kepala kita ibu sebelum pakai kerudung ibu sudah sebelum ibu pakai hijab ibu sudah berwudhu setelah itu kalau ibu ingin berwudhu cukup ibu kenakan sebagiannya saja di bagian ubun-ubun kalau pun mau diusap bagian atasnya tidak masalah diusap artinya kalau memang tidak ada tempat yang memungkinkan kita untuk membuka sehingga kita bisa menyempurnakan karena kan yang sempurna yang sunnah dari depan ditarik ke belakang sampai ke tengkuk dikembalikan lagi ke depan tapi kalau tidak mungkin cukup dimasukkan saja di bagian ubun-ubunnya dan itu yang fardu di dalam mazhab imam syafi'i berdasarkan firman Allah wa misahu biru'usikum usaplah sebagian dari kepala kalian kalau pun mau diusap bagian atas hijabnya seperti ini itu bagus itu dianjurkan Allah yang kedua permasalahan bahwa beliau pernah mendengar ada rukiah manusia ada rukiah rumah lalu beliau mendengar penjelasan ustaz yang lain tidak ada yang namanya rukiah apa namanya rukiah rumah rukiah itu untuk orang misalnya Allah lalu rukiah itu kan sebenarnya bahasa Arab artinya jampi-jampi oleh karenanya muncul hadis yang berbunyi inna ruka wat tama'im wat tiwa latashirkun sesungguhnya rukiah atau jampi-jampi lalu jimat-jimat dan pelet tiwalah adalah syirkun adalah kesyirikan artinya rukiah itu sudah ada sejak dulu dan dihukumi syirik tetapi dikecualikan dari rukiah itu adalah rukiah syariah jadi dari dari hukum asalnya rukiah itu tidak boleh diberikan pengecualian apa itu rukiah syariah jampi-jampi yang syariah apa itu jampi-jampi yang syariah yaitu jampi-jampi yang diambil dari Quran misalnya kita membaca membacakan kepada orang yang sakit surat al-falak dan an-nas itu namanya rukiah syariah atau kita membacakan kepada orang yang sakit doa Nabi Muhammad Allahumma rabban nas adhibil ba'asa isfi'an tashafi' la shifa'an illa shifa'u ka shifa'an la yugadi rusak'u itu rukiah namanya masalah boleh atau tidak merukiah rumah ya sebenarnya menurut saya itu khilap yang sifatnya lafzi artinya baik yang mengatakan oh tidak rumah di rukiah atau yang mengatakan tidak boleh rumah di rukiah mereka semua sepakat boleh membacakan Quran di rumah terlepas ingin dinamakan apa ya silahkan dinamakan saja karena tidak ada tidak ada standar tidak ada tidak boleh kita mempermasalahkan istilah hanya istilah saja tetapi hakikatnya bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda la taja'alu buyu takum kuburo jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan sesungguhnya rumah yang dibacakan surah al-Baqarah tidak dibasuki setan oh berarti ustaz kita bacakan al-Baqarah di rumah ya bacakan namanya rukiah terserah mau dinamakan apa yang pasti Nabi mengajarkan kita untuk memperbanyak membaca Quran di rumah dan kalau rumahnya baru kita tempati dianjurkan membacakan surah al-Baqarah jelas Ibu Allah ada penelpon kita dari Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Bapak Matias iya betul Pak silahkan Bapak pertanyaan saya bagaimana cara membagi harta waris iya Pak orang wanita meninggal baik Bapak tapi tidak punya anak tidak punya orang tua punya orang tua sudah meninggal juga dua-dua saudara saudara tiga laki-laki dua wanita tiga laki-laki dua wanita suami sudah cerai lama berarti tinggal saudara saja Pak betul saudara laki-lakinya berapa orang Pak tiga orang wanita dua orang wanita dua orang itu saja Pak benar baik sudah Bapak itu saja sudah baik Allah Ibrahim Fikir Allah Alam Bissab kalau kita lihat apa namanya kasusnya adalah tadi seorang wanita meninggal lalu dia tidak meninggalkan ahli waris kecuali saudara laki-laki kandung tiga orang dan saudara perempuan kandung dua orang begitu kata beliau ya maka disini kalau kita lihat hukumnya saudara laki-laki disebut asobah mendapatkan apa namanya sisa ya lalu Masya Allah ini agak agak ini mungkin nanti kita bisa jelaskan secara offline nanti setelah kajian ini mungkin bisa Bapak meminta nomor saya agar saya kirimkan ke Bapak apa namanya hitung-hitungannya ya sebenarnya hitung-hitungannya sederhana ya disini laki-laki tiga orang perempuan dua orang maka ada delapan apa namanya karena laki-laki dihitung menjadi dua lizzakari mitlu hazil unsayain jadi nanti warisannya dibagi delapan ya karena kan laki-lakinya tiga laki-lakinya tiga kalau dihitung dua berarti enam betul ya kalau laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan berarti laki-laki yang tiga dianggap dikali dua jadi enam karena laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan bagaimana perempuan setengah dari bagian laki-laki artinya dia tetap dua berarti jumlah laki-laki yang tadinya tiga dikali dua enam jumlah perempuan setengah dari bagian laki-laki dua enam tambah dua berapa delapan ya laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan jadi dibagi delapan kemudian laki-laki mendapatkan dua bagian perempuan mendapatkan apa Apa namanya satu bagian Ya berarti nanti saudara laki-laki per satu orang mendapatkan dua bagian ya Sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian setelah dibagi delapan Setelah dibagi delapan Kenapa dibagi delapan? Kenapa harta peninggalannya dibagi delapan? Karena kan laki-laki tiga, perempuan dua jadi lima Orangnya ada lima Tetapi bagiannya dikali dua laki-laki Maka jadi enam Perempuan tetap dua Berarti delapan Laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian Pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah di Kalimantan Barat Saat melaksanakan solat malam yang lebih afdol Bacaannya sir atau jahar Apakah boleh dipisah kumur dengan istinsyak Kumur dengan istinsyak Apakah boleh dipisah ya? Itu baik Itu saja Dan apabila saat mengusap kepala Apakah boleh hanya dari depan ke belakang? Syukron Yang pertama Tadi permasalahan yang pertama adalah Solat malam yang lebih afdol Jahar atau sir Allah alam bisop Solat di malam hari itu jahar Solat di malam hari itu jahar Ya dikeraskan suaranya Walaupun ya kalau kita sendiri Sekedar terdengar oleh telinga saja Yang kedua Apakah dipisah Boleh dipisah antara Mulut dengan hidung Allah alam bisop Di mazhab Imam Syafi'i dipisah Ya di mazhab Imam Syafi'i Ya pendapat yang mereka pilih adalah Memisah antara apa Mulut dengan hidung Walaupun ada riwayat Dimana Nabi menyatukan Antara apa mulut dengan hidung Pertanyaan yang terakhir tadi Kaitannya dengan Satu lagi ada tiga Kalau saya tidak salah Dari depan ke belakang saja Kalau kita bicara Apa namanya Boleh atau tidak Ya boleh-boleh saja Tetapi yang lebih sempurna Adalah Ditarik ke belakang Dikembalikan lagi ke depan Itu yang lebih sempurna Kecuali kalau seseorang Kata para ulama Yang tidak memiliki rambut Botak Itu cukup dia Satu kali menarik ke belakang Tidak perlu lagi Dia kembalikan ke depan Allah alam bisop Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bagaimana cara berwudu Bila ada balutan luka Pada anggota tubuh Cukup ya Kalau memang misalnya Kita digips Atau apa istilahnya di tangan Cukup diusap bagian yang tidak digips saja Kemudian bagian yang digips Cukup di apa Ditempeli air saja Ya itu diberikan kemudahan Dalam Dalam syariat Allah alam bisop Pertanyaan selanjutnya Sepertinya belum ada ya Masih tersisa sekitar Delapan menit lagi Sudah masuk pertanyaan ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Mana yang didahulukan Mandi atau wudu Tergantung ya Bapak yang didahulukan Mandi atau wudu Kalau Bapak sedang Hadas besar ya mandi Tetapi kalau hadas kecil Waktu sholat sudah datang Ya wudu Dan terkadang wudu Di dahulu Disunahkan untuk Dikerjakan sebelum mandi Ya itu kalau kita Ingin mandi besar Di antara kebiasaan Nabi Kalau beliau mandi besar Beliau Membersihkan kemaluannya S.A.W Setelah bersih Beliau cuci tangannya Setelah itu beliau berwudu Setelah berwudu Beliau menyiram air ke kepalanya Barulah beliau meratakan air Keseluruh tubuhnya Lalu beliau tutup Dengan mencuci kakinya S.A.W Pertanyaan yang keempat Apakah masih ada? Belum masuk ya Kita masih menantikan Sudah masuk Coba kita lihat Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa hukumnya ketika Kita lupa mandi Hadas besar Kita mengambil wudu Lalu kita langsung sholat Terima kasih atas Jawabannya Allah Alam Biswab Tidak sah sholatnya Dalam hadis Apa namanya Tidak sah sholatnya Di antara Sarat Sahnya sholat adalah Suci dari Hadas besar Dan hadas Kecil Suci dari Hadas besar Dan hadas Kecil Maka ya Diulang Mandi dulu Baru diulang Dikodok sholatnya Allah Alam Biswab Diulang mandi Lalu Dia kodok Ya Allah Alam Biswab Nenek saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Nenek saya punya Tiga sawah Sebelum nenek meninggal Ada perjanjian Hasil sawah Dapat dinikmati Selama 35 tahun Oleh K4 Oleh siapa ini K4 maksudnya apa Dinikmati oleh Kami berempat Mungkin ya Ibu saya sebagai adiknya Sudah meninggal Paman juga Sudah meninggal Apakah anak ibu saya Boleh menerima Hasil sawah tersebut Wallah Alam Biswab Setiap syarat Dalam Islam Atau Wasiat yang bertentangan Dengan syariat Ya tentunya kita Tidak melaksanakan Artinya Dalam Islam Bahwa ketika Seseorang meninggal Ya tidak bisa dia Memenulis Wasiat yang bertentangan Dengan ketentuan Syariat Ya artinya Syariat telah menentukan Bagian-bagian warisan Misalnya Kalau anak itu Laki-laki mendapatkan Dua kali Dari bagian Perempuan Itu harus dilaksanakan Ya Dalam hadis Rasulullah bersabda Inna Allah Qat a'atau Kulladhi haqqin Hakkahu La wasiat liwarifin Sesungguhnya Allah telah menentukan Bagian-bagian warisan Maka tidak ada wasiat Bagi ahli waris Sedangkan ini jenisnya Wasiat ya Tidak ada wasiat Bagi ahli Ahli waris Maka ketika Seseorang telah meninggal Ya maka Sudah wajib Dilaksanakan Pembagian Harta Waris Pertanyaan yang kelima Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Maaf di luar tema Apakah boleh kita Usaha link Transfer uang Dari Satu bank tertentu Ke bank yang lain Dimana kita mengambil Keuntungan dari Transport sebut Dan apakah Amalan apakah Yang harus kita lakukan Ketika kita mendapatkan Masalah yang Besar Kalau jasa transfer Jasa transfer Yang saya ketahui Tidak masalah Jasa transfer Artinya ada orang Yang ingin transfer Satu juta Kita transfer Satu juta Lalu kita tentukan Administrasinya Misalnya Lima ribu Ya lima Tidak masalah Transfer tidak masalah Ya Jasa Apa nama Jasa Karena kan kita Punya alat Memakai komputer Lalu sewa tempat Dan lain Sebagainya Administrasi Disebut administrasi Untuk pengiriman Uang Ke satu tempat Yang saya ketahui Itu tidak Tidak masalah Ya Saya tidak mengetahui Yang saya tahu itu Tidak masalah Allah Alhamdulillah Lalu tadi Pertanyaan selanjutnya Masih ada di pertanyaan Sebelumnya Apa tadi Kalau ada masalah besar Apa yang harus kita lakukan Memperbanyak istighfar Memperbanyak istighfar Qiyamul layil Allah katakan Dalam hadis Dalam ayat Surat Nuh Perbanyaklah istighfar Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Allah akan berikan Hujan yang lebat Rizki maksudnya Hujan yang lebat Allah tambahkan Untuk kalian Harta dan anak-anak Allah berikan Untuk kalian Kebun dan sungai-sungai Oleh karena Perbanyak membaca Istighfar Ketika kita Sedang banyak masalah Dan tentunya Melakukan banyak Ketaatan kepada Allah Itu pun Bermanfaat Berdasarkan Dan firman Allah Barang siapa yang bertakwa Allah berikan Jalan keluar Allah Pertanyaan yang ketujuh Dan ini Pertanyaan yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Yusri di Sulawesi Selatan Bagaimana Menanggapi perkataan Saudara-saudara Dan teman-teman Yang mengatakan Virus Corona itu Dibuat oleh musuh Islam Agar syariat Islam itu Tidak terlaksana Seperti haji Dan jadi Diberangkatkan Dan salat berjamah Di masjid Allah Alam biswab Hukum asalnya Hendaknya kita semua Mengetahui Kapasitas diri kita Rahimallahum Ra'an Arafa Qadra Napsihi Kata para ulama Mudah-mudahan Allah merahmati Orang yang tahu Kadar dirinya Saya harus tahu Kadar diri saya Saya harus mengatakan Tidak tahu Atas sesuatu Yang memang Saya tidak tahu Ya Artinya kita Jangan Menjadi ahli Ahli Virus Lalu terkadang Kita menjadi Ahli ekonomi Kadang lalu Kita berubah lagi Menjadi ahli Strategi Sepak bola Dan lain sebagainya Serahkanlah Serahkanlah Perkara Perkara Atau masalah Itu kepada Ahlinya Ya Dari sekian Ratus ribu orang Dokter di Indonesia Apakah mereka Mungkin rela Apa namanya Ikut serta Dalam Konspirasi Misalnya Menghancurkan Umat Islam Lewat Corona Padahal mereka pun Umat Islam Ya Ini sederhana Lalu kenapa Misalnya Yang kena Adalah Yang besar-besar Itu adalah Negara-negara Yang justru Mayoritasnya Bukan Muslim Seperti di Amerika Di Cina Di Jerman Di Itali Bukan Muslim Ya Bukan Bukan Muslim Ya Justru negara-negara Islam Kita lihat Relatif Bisa mengendalikan Seperti di Indonesia Di Malaysia Di Arab Saudi Dan lain sebagainya Ada pun masalah Apa namanya Konspirasi Dan lain sebagainya Saya tidak yakin Bahwa Corona Ini Adalah Satu Konspirasi Virus yang Artinya Konspirasi Science Ya Saya tidak yakin Tetapi Kalau konspirasi Dari sisi ekonomi Membuat Vaksin Artinya Banyak orang Yang memanfaatkan Pandemi Pandemi ini Untuk Mengurut Keuntungan Ya mungkin Saja Artinya Orang Mengambil Keuntungan Dari musibah Mungkin Tetapi Kalau ini Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Hoks Tidak Ada Ini Kasian Nanti Dokter-dokter Yang di rumah Sakit Ya Petugas-petugas Kuburan Di Jakarta Yang capek Menguburkan Orang Yang meninggal Kasian Kalau kita Katakan Ini Tidak 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 Ada Ya Dan Terkadang Kita Berkata Tidak Ada Ini Lalu Kita Sholat Ke Masjid Allahuakbar Sholat Tiba-tiba Samping Kita Ada Yang Pingsan Jatuh Apa Yang Terjadi Kita Lari Kenapa Kok Bisa Seperti Itu Terjadi Di Beberapa Daerah Di Jabotabek Atau Di Daerah Jawa Timur Pernah Saya Baca Beritanya Mereka Katakan Ini Tidak Ada Pirus Kita Sholat Saja Berjamaah Normal Maka Pernah Itu Saya Baca Beritanya Mereka Mau hari Pertama Ramadan Mau Sholat Taraweh Ketika Mereka Masuk Masjid Tiba-tiba Di parkiran Motor Ada Orang Yang Jatuh Meninggal Tidak Jadi Sholat Artinya Kalau Tawakal Sudah Masuk Saja Begitupun Di Beberapa Tempat Sedang Sholat Jumat Tanya Ini Konspirasi Tapi Kenapa Kok Tidak Ada Yang Berani Menyentuh Dan Lain Sebagainya Oleh Karanya Saya Berwasiat Serahkanlah Perkara-perkara Yang Besar Kepada Para Pemimpin Kepada Para Ulama Orang-orang Yang Memiliki Hib Apa Namanya Memiliki Takhosus Dalam Hal Ini Ada pun Kita Hendaknya Kita Takut Berlebih Jangan Menyepelepkan Jangan Sebaik-baik Perkara Itu Yang Pertengahan Ini Bisa Kita Bahas Subhanakallahumma Bihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bihamdika